Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh beberapa minggu yang lalu saya memberi kuliah di metodologi penelitian kritis dan saya menjelaskan tentang apa itu hegemoni sempurna para pemirsa yang kami hormati bahwa satu konsep tentang hegemoni sempurna merupakan sebuah kenyataan yang ada di dalam dunia perpolitikan kita dan itu merupakan suatu fakta bahwa cita-cita demokrasi kita belum sampai mencapai tahap yang memuaskan dan dikemoni sempurna merupakan satu istilah yang kita gunakan untuk melihat bahwa demokrasi tersebut tidak dikembangkan berdasarkan konsepnya tetapi demokrasi merupakan suatu alat kekuasaan untuk melanggarkan sebuah rezim yang tengah berkuasa dan konsep ini telah dikuatkan dengan pendapat Pak Amin Rais yang tanggal 4 Mei 2011 yang lalu mengatakan dalam sebuah pertemuan internal bahwa ia belum pernah melihat kekuasaan seorang presiden seperti sekarang ini karena semua hal ini dapat dikuasai sehingga apa yang dikehendaki dapat terlaksana sementara kaum oposisi tidak dapat melakukan suatu dan juga dibungkam habis-habisan sementara itu lembaga negara yang lain seperti DPR dan MPR kehilangan daya kritisnya termasuk juga sebagian besar rakyat juga kehilangan daya juap dan Pak Amin menceritakan bahwa ia pernah bertemu dengan seorang anggota TNI angkatan udara di pesawat dan masih muda lalu Pak Amin bertanya bagaimana negara ini bisa mencari hubungan yang erat dengan China dan TNI itu menjawab bahwa ya semua baik-baik saja karena apa? karena China memang memberikan banyak fasilitas dan investasi yang tidak pernah diberikan oleh negara-negara lain nah dari situ Pak Amin menyimpulkan bahwa TNI pun sudah ningger keblatih atau juga sudah terhegemoni secara sempurna oleh resim kekuasaan dan Pak Amin sendiri menceritakan di sekitar rumahnya ada drone yang agaknya digunakan untuk mengikuti gerak-gerik Pak Amin dan hal itu juga berlaku di semua tokoh oposisi rumah Pak Amin yang ada di Jakarta yang di sebelahnya disewa oleh prijen polisi dan ada dugaan erat bahwa setiap ada rapat di rumah Pak Amin dapat direkam secara baik termasuk juga rencana pembunuhan Hana Firais anaknya Pak Amin sangat rapi sehingga CCTV di lokasi itu mati saat kejadian dan Pak Amin sambil berserita itu berdoa untuk kesembuhan anaknya Hana Firais dan itu sebuah teror yang mungkin tujuannya agar Pak Amin Rais tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang melawan resim jadi dari kejadian-kejadian tersebut Pak Amin melihat bahwa adanya suatu kontrol yang sangat ketat dari resim dan ia melukiskan bahwa seorang Namrud yang begitu sangat berkuasa dapat tumbang juga karena ada Ibrahim yang berdiri menentangnya Beraun juga tumbang oleh seorang Musa maka kata beliau sekecil apapun celah yang dimiliki oleh orang yang beriman harus diusahakan dan dia menyebutkan bahwa kekuatan terbesar untuk melawan sebuah rezim adalah bersatunya umat Islam tapi dari dahulu sampai sekarang bahwa hal itu jarang terjadi yang mungkin saat itu terjadi pada saat lahirnya poros tengah dulu sehingga umat Islam dapat memenangkan cita-citanya Pak Amin Rais juga menyebutkan bahwa tinggal empat negara yang umat muslimnya masih kuat tiga sunni dan satu siah yaitu Indonesia, Malaysia, Turki, dan Iran maka dari itu sudah sangat rasional apabila kaum Islamofobia ini juga mengarahkan pelemahannya umat Islam ke Indonesia Bagaimana caranya untuk dapat melakukan suatu gerakan yang dapat juga meruntuhkan suatu hegemoni sempurna itu Pak Amin menyatakan bahwa arti doa dan kedekatan kepada Allah SWT itu menjadi kunci yang penting dan seperti yang diceritakan oleh tokoh Masumi yang menceritakan bahwa kegagalan G30 SPKI itu karena masih adanya ibu-ibu dan anak-anak muda yang sholat tahajud dan membaca Al-Quran dan Amin Rais sendiri sudah merasa generasi yang senja generasi tua oleh karena itu berharap bahwa anak-anak milenial muda yang harus bangkit untuk merumpuh meruntuhkan hegemoni yang begitu sempurna dari apa yang saya pelajari dari pemikir seperti Tantino Gramsci dan biar berdium termasuk juga Syakderida di dalam hal untuk menghacurkan hegemoni sempurna ini maka dibutuhkan suatu pemikiran yang lebih strategis bahwa hegemoni sempurna oleh sebuah resip kekuasaan karena yang bersangkutan dapat memelihara dan mengendalikan konflik melalui DVD e-imperah menjaga konflik antar etnis dan konflik antar agama terus saja berlangsung serta konflik gulungan ekonomi yang harus tetap dipelihara demi memperlemah kekuatan mereka untuk bersatu yang kedua kekuasaan rezim juga mempunyai kekuatan untuk membungkam resistensi dan oposisi yang sudah barang tentu melalui alat-alat negara seperti tentara dan polisi dan sementara itu penegak hukum yang lainnya menggunakan pasal-pasal karet untuk memenjarakan kelompok dan pribadi kritis berdasarkan pesanan dari rezim terutama dari kelompok the shadow power yang ketiga kita juga melihat bahwa dalam hegemoni sempurna itu media masa yang seharusnya menjadi alat kontrol terhadap perilaku negara berubah menjadi sebagai alat propaganda rezim untuk melanggengkan kekuasaan sedangkan media sosial informasi 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 yang membanjiri medsos dilakukan oleh beser-beser dan influencer yang menyebarkan adu domba dengan cara memuji-muji rezim dan mendiskripkan musuh-musuh yang terakhir adalah pemanfaatan teknologi oleh rezim yang berkuasa dengan cara menerbankan drone dan melakukan penyadaban untuk kepentingan-kepentingan tertentu dan ini bisa dilakukan oleh apara negara maupun oleh para pusher atau kelompok-kelompok peman politik yang mungkin dibiayai oleh keuangan negara hasil dari pacar rakyat ataupun didukung oleh para dosedo power yang punya kebaikan sangat luar biasa yang dihasilkan dari sumber daya alam Indonesia dan eksploitasi alam yang baik saya kira itu pertanyaan-pertanyaan tentang hikomunis sempurna yang pernah disampaikan kepada saya dan tetap akan kita pelajari hikomunis sempurna ini untuk melihat bagaimana praktek politik telah membangun sebuah masyarakat tanpa masyarakat tanpa kritik merupakan bentuk kelemahan terbesar dari demokrasi dan merupakan kegagalan demokrasi yang sempurna juga sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih